Intro Shalom saudara-saudara sekalian Saat ini kita akan kembali memasuki perkulian jarak jauh pendidikan agama Kristen Dan materi yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah tentang Injil Sinoptik atau kitab-kitab Injil Kita tahu bahwa Injil itu terdiri dari 4 kitab Patius, Markus, Lukas, dan Yohanes Nah tetapi sebenarnya kalau kita mau memperhatikan daripada isi keempat Injil itu Kita bisa menemukan sebenarnya ada 3 Injil atau ada 3 kitab yang memiliki banyak sekali persamaan Ada beberapa persamaan yaitu kosa kata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, penempatan materi, kutipan-kutipan dari PL Itu banyak sekali persamaan Nah kitab-kitab itu disebut sebagai kitab Injil Sinoptik Nah ada yang disebut atau ada permasalahan atau pertanyaan Kenapa kalau memang Injil ini begitu mirip, kenapa tidak dijadikan satu saja? Kenapa tidak ada satu saja kitab untuk menggabungkan daripada ketiga kitab itu? Nah setelah sekalian sebenarnya dari 4 kitab ini Bahkan di dalam setiap kitab, di dalam akitab Itu masing-masing memiliki tujuannya yang berbeda Memiliki penekanan yang berbeda Memiliki audiens yang berbeda Sehingga setiap kitab ini sebenarnya saling melengkapi Memiliki gambaran tujuan yang berbeda Sehingga setiap kitab ini saling mengisi diantara satu dengan yang lain Kita dengan kitab 4 Injil ini Kita dapat melihat gambaran Tuhan Yesus itu secara utuh Secara sempurna Karena kita bisa melihat dari berbagai sudut Yang ditekankan atau yang ditujukan oleh setiap kitab Injil tersebut Nah itu bisa kita lihat sebenarnya di dalam materi kita yang selanjutnya Yaitu tentang potret Yesus di dalam keempat Injil Sebentar saya akan bicarakan hal itu Tentang potret Yesus di dalam keempat Injil Nah tetapi kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan Di dalam kitab Injil Sinoptik ini Dengan kitab Yohanes Jadi kitab Injil Sinoptik Tiga kitab Injil itu yaitu Matius, Matus, dan Lukas Memiliki banyak persamaan Tetapi dia berbeda dengan kitab Yohanes Ada perbedaan apa saja Yang pertama mungkin kita bisa lihat Adanya perbedaan materi Di dalam Injil Sinoptik Banyak sekali perumpamaan ditunjukkan di sana Tetapi di dalam Injil Yohanes Tidak ada pengajaran berupa-perumpamaan Nah ini bicara tentang cara Cara menyampaikan Begitu Jadi ada perbedaan materi Di dalam kitab Injil Sinoptik Ini juga banyak sekali ditunjukkan Tentang peristiwa-peristiwa Apa yang Tuhan Yesus lakukan Tetapi di dalam Injil Yohanes Pendekanannya bukan di situ Kita bisa melihat lebih banyak percakapan Isi pengajaran Yang terjadi antara Tuhan Yesus Dengan orang-orang pada saat itu Jadi kita melihat cara yang digunakan pun berbeda Di dalam kitab Yohanes Banyak menggunakan simbol-simbol Tetapi di dalam kitab-kitab Injil Sinoptik Itu sangat minimal sekali simbol-simbol yang digunakan Nah jadi kita melihat disini bahwa Keempat Injil ini Memiliki perbedaan Baik dari cara dan sebagainya Maupun kita bisa melihat Pengelompokan daripada kitab Injil ini Ada yang disebut sebagai kitab Injil Sinoptik Nah itu bagian yang pertama daripada kitab Injil Lalu bagian yang selanjutnya Saya akan menunjukkan bahwa Di dalam keempat kitab Injil ini Gambaran yang Ditunjukkan oleh setiap kitab ini Itu berbeda-beda Nah saya akan kasih contoh disini Bagaimana kitab Injil Matius Menggambarkan tentang Yesus Nah Injil Matius itu Menggambarkan Yesus itu Sebagai Raja Nah Karena penekanannya Atau karena tema utamanya adalah sebagai Raja Maka banyak sekali dukungan Bukti-bukti Atau dukungan penjelasan Untuk menunjukkan bahwa memang dia adalah Raja Dan kita tahu Setelah sekalian bahwa Injil Matius ini Ditujukan kepada orang Yahudi Waktu itu Dan di dalam kitab Di dalam ajaran Atau keyakinan orang Yahudi Mesias Yang mereka nanti-nantikan Mesias yang mereka harapkan Itu adalah Seseorang Yang akan menjadi seorang penguasa Yang mereka juga akan Dia juga akan mengalahkan penjajahan Yang selama ini mereka alami Dia akan menjadi seseorang yang Memiliki kekuasaan yang sangat besar Dia adalah seorang Raja Nah Setelah-setelah Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi Yang mengharapkan Bakitnya seorang Raja Nah Kalau kita memperhatikan Setelah sekalian Bagaimana Matius menguraikan Kitab ini Untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang Raja Yang memiliki kekuasaan yang besar Kita bisa melihat di awal Kitab Matius Matius langsung memulai Dengan silsilah Tuhan Yesus Silsilah Tuhan Yesus Yang ada dalam kitab Matius Berbeda dengan kitab Silsilah yang dicatat Di dalam kitab Lukas Terus-terus sekalian Ada dua silsilah Yang ditunjukkan di dalam kitab Injil Tetapi Yang ditunjukkan di dalam kitab Matius ini Kita bisa melihat Silsilah ini terdiri daripada Raja-raja Orang Israel Jadi dengan jelas disini Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Keturunan daripada Raja orang Israel Begitu Ya Nah Lalu kita juga melihat Di awal kehidupan Tuhan Yesus Kita bisa melihat Adanya Orang-orang Majus Yang datang kepada Tuhan Yesus Siapa orang Majus? Orang Majus itu adalah Orang-orang Yang Berkuasa Diduga Mereka juga adalah Para Raja Pada saat itu Ya Dan bahkan ditunjukkan Bahwa Raja itu Datang kepada Bayi Yesus Datang Sujud menyembah Ya Seperti Menyembah seorang Raja Bahkan Orang Majus itu Mengatakan bahwa Mereka Mencari Raja yang baru lahir Jadi disini Kita melihat Setelah-setelah Bahwa Yesus Sejak bayi Sudah ditunjukkan bahwa Dia adalah Seorang Raja Persembahan daripada Para Majus itu pun Menunjukkan bahwa Dia adalah seorang Raja Mas Kemenyan Dan Mur Itu adalah Satu tradisi Bagi mereka Adalah persembahan Kepada Seorang Raja Walaupun memang Persembahan itu juga Nanti menggambarkan Tentang Karya keselamatan Kristus Di atas kayu saling Nah Tapi kita melihat disini Bahwa Yesus adalah Seorang Raja Nah sedemikian Masih banyak Contoh-contoh Yang bisa kita juga Tambahkan Kita bisa lihat Di dalam kitab Matius Bahwa Yesus Digambarkan Sebagai seorang Raja Nah Berbeda dengan Markus Berbeda dengan Lukas Berbeda dengan Yohanes Nah setiap kitab itu Digambarkan Atau menggambarkan Memberikan dukungan-dukungan Daripada tema Atau daripada tujuan Daripada setiap penulis kitab Nah Saudara-saudara sekalian Itulah materi Daripada Kitab Injil Dan potret Yesus Dalam keempat Injil Kiranya Saudara-saudara dapat Melihat Akan Kitab ini Kitab-kitab Injil ini Sehingga kita bisa melihat Gambaran Daripada peristiwa Tuhan Yesus Yang dicatat di dalam Kitab ini Dengan Lebih baik lagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih